. Pengamat sepak bola Akmal Marhalis sampaikan apresiasi mendalam terhadap upaya dan dedikasi Erick Thohir dalam memajukan sepak bola tanah air. Kerja keras Erick Thohir telah membuahkan hasil konkret ditandai dengan prestasi yang terus meningkat. Terbaru adalah bergabungnya Martin Paes ke dalam tim nasional Indonesia. Kerja keras Erick Thohir, walaupun dalam diam, tanpa gembar-gembor, telah membuahkan hasil yang sangat mengembirakan. Bisa kita lihat bagaimana masyarakat sangat mendesak agar Martin Paes segera bergabung dengan tim nas. Tuntutan tersebut telah dibuktikan Erick. Kehadiran Martin Paes menyempurnakan puzzle tim nas untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini langkah progresif yang dilakukan Ketua Umum PSSI untuk membangun tim nas yang tangguh dalam visi besarnya transformasi sepak bola Indonesia menuju era prestasi. Martin Paes, yang telah menarik perhatian banyak pencinta sepak bola, diakui sebagai salah satu pemain muda berbakat yang dapat membawa harapan baru bagi tim nas Indonesia. Keputusan untuk memundang Martin kembali ke tanah air adalah hasil dari strategi Erick untuk memperkuat komposisi tim dengan talenta dari diaspora. Disamping itu, Akmal juga menilai bahwa langkah Erick dalam memperkuat tim nas dengan talenta seperti Martin adalah bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Akmal Marhali mengajak seluruh pencinta sepak bola dan masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada tim nasional dan semua langkah yang diambil Erick Tohir. Mari kita bersatu untuk mendukung perjalanan tim nas kita dan semoga keberhasilan ini menjadi awal dari banyak prestasi yang akan datang, ucap Akmal. Bergabungnya Marcelino Ferdinand ke klub Inggris Oxford United menjadi kabar baik tentunya untuk sepak bola Indonesia. Salah satu menyambut kabar baik ini adalah pengamat sepak bola, Rony Panemanan atau Akrabdisapa Bungropan. Bungropan menyebut bergabungnya Marcelino Ferdinand ke tim Oxford United merupakan yang luar biasa. Dan tentunya ini menjadi kabar yang mengejutkan untuk tim lamanya KMS KDNZ yang melepasnya di akhir Januari lalu. Ia menyebut ini juga merupakan keinginan dari mantan pemain persebaya Surabaya untuk melanjutkan kariernya di Eropa. Bergabungnya Marcelino ke tim promosi kasta kedua Liga Inggris itu, menurut Bungropan akan semakin memotivasinya untuk bisa tampil maksimal. Diketahui, tim Oxford United berlaga di kasta kedua kompetisi Liga Inggris atau Championship. Pengumuman bergabungnya pemain muda ini diumumkan Oxford United pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024.